Jumlah PDP baru yang kami temukan hari ini adalah temuan dari hasil tracing kontak di mana orang tersebut awalnya statusnya adalah ODP, tetapi ODP kemudian dirawat di shelter, tapi kemudian berdasarkan hasil tes cepat atau rapid test itu dinyatakan positif sehingga statusnya dinaikkan oleh tim dokter menjadi PDP dan hari ini dirawat di rumah sakit umum daerah. Sampai malam ini jumlah orang yang dirawat atau terdiri dari 19 orang yang masih dirawat di RSUD Mimika, ada 13 orang, rumah sakit mentera masyarakat, ada 1 orang, rumah sakit tembaga pura 1 orang. Dan pada hari ini sebanyak 1 orang, total PDP yang sudah dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan berjumlah 12 orang. Kemudian itu PDP, kemudian yang ODP yang ditemukan oleh tim di RSUD Mimika 5 orang, kemudian dari rumah sakit mentera masyarakat 1 orang, rumah sakit Kasih Herlina 1 orang, puskesmas tim Mika 5 orang, dan ada 3 orang yang statusnya dari PDP diturunkan menjadi ODP. Pada hari ini sebanyak 7 orang ODP dinyatakan masa pemantauan, di mana 6 orang itu di shelter milik Pemda Mimika, dan 1 orang itu melakukan isolasi mandiri di rumah. Dengan demikian total orang dalam pemantauan yang disolasi sampai saat ini berjumlah 110 orang. Kalau kemarin 117 orang, tetapi 7 orang sudah dinyatakan sehat pada hari ini, sehingga tersisa 110 orang. Kemudian untuk orang tanpa gejala, pada hari ini ditemukan 46 orang yang berasal dari hasil tracing kontak atau pencarian kontak sebanyak 43 orang. Dengan demikian, sampai malam ini jumlah OTG hari ini bisa 192 orang. Hampir satu minggu terakhir ini, kalau kita lihat jumlah kasus positif, jumlah ODP, jumlah OTG, ini ODP mulai meningkat. Hampir samalah kalau kemarin ODP dan OTG perbandingannya 1 berbanding 3, tetapi sekarang ODP jumlahnya hampir sama dengan OTG. Yang perlu kita waspadai yaitu adalah penyebaran ini masih tetap berlangsung, terutama yang harus diantisipasi adalah orang tanpa gejala dan juga orang dalam pemantauan. Kemudian dalam satu minggu terakhir ini kita lihat bahwa poskesmas-poskesmas mulai banyak menemukan kasus. Ini dikarenakan poskesmas sudah mulai bisa menjaring kasus berkat supervisi dan diskusi bersama-sama dengan kami di Dinas Kesehatan maupun tim gugus. Demikian pula dengan berdiskusi dengan tim dari RSUD Mimika. Dengan poskesmas mulai menemukan kasus, kami pikir bahwa tim gugus akan tetap memperkuat poskesmas selain dalam penemuan kasus, tapi juga melakukan tracing kontak atau pencarian kontak. Kami memprediksi bahwa penemuan orang tanpa gejala dan juga orang dalam pemantauan ini masih akan tetap terjadi di minggu-minggu depan. Meskipun nanti dari beberapa hasil ada kemungkinan sebanyak orang yang dirawat ini di beberapa rumah sakit, terutama di RSUD Mimika mungkin akan dinyatakan lebih banyak yang dinyatakan sembuh. Dan tracing kontak masih tetap dilakukan sampai minggu depan. Semoga saja kasus PDP baru yang selama ini belum didapati ini betul-betul bisa selesai. Bahwa pada saat ini sudah tersedia VTM atau virus transport medium yang kami coba distribusi untuk dua rumah sakit, yaitu rumah sakit umum daerah dan juga rumah sakit mitra masyarakat. Nah dari sejumlah VTM yang didistribusi tentu saja tim medis akan meningkatkan bagaimana sih penemuan kasus PDP itu lebih dini dan bisa diketahui hasilnya setelah penegakan pemeriksaan laboratorium di Jayapura. Kami menerima virus transport medium itu tentu saja itu dibantu oleh Balai Laboratorium Kesehatan, Provinsi Papua. Hasil yang dari ban kes Papua yang belum keluar berapa banyak? Ada 12 yang belum, kami masih tunggu hasilnya. 12 itu rumah sakit daerah berapa, tembaga pura berapa? Jadi kalau kita lihat di rumah sakit tembaga pura sama dengan jumlah yang diperiksa ya, tapi hampir sebagian besar kalau rumah sakit tembaga pura tinggal confirm untuk dua hasil terakhir. Kemudian di RS UD Mimika juga jumlah yang dirujuk itu 13, 9 itu baru. Kemudian yang empatnya itu lama untuk confirm. RS MIM itu satu yang baru diperiksa. Pak Ria mau tanya, saya sudah chat tapi saya tanya saja langsung. Ini kalau yang pasien meninggal itu dia medium umur berapa, Pak? Apakah faktor usia itu yang mempengaruhi antibody pasien? Dan pertanyaan kedua itu pasien 01 dan 02 itu dia akan sembuh. Itu apa yang menyebabkan mereka sembuh? Apakah mereka antibody-nya bagus? Atau pengaruh obat yang mungkin ada dikasih kemarin? Terus yang ketiga, bagaimana sikap orang yang selama ini yang punya kondak-kondak, Pak? Apakah mereka banyak yang terbuka, terjujur pada tim? Atau mereka banyak yang tertutup, Pak? Ya, pertanyaan yang ketiga dulu. Kami pikir bahwa semua orang-orang yang ditemukan, baik dalam status PDP pada PDP ringan dan sedang, maupun ODP dan OTG, mereka sangat terbuka. Hanya saja ada stigma yang kuat dari masyarakat, terutama tetangga, kerabat, itulah yang membuat mereka menjadi takut untuk membuka diri. Tetapi selama ini pementauan tim penyelidik epidemiologi, maupun puskesmas, baik melalui pertemuan, baik bertemu langsung, maupun melalui telepon, mereka selalu jujur untuk menyampaikan bagaimana kondisi mereka dari hari ke hari. Hal yang paling mereka takuti itu adalah ketika status mereka diketahui oleh tetangga atau kerabat. Jadi stigma dan diskriminasi ini terjadi. Yang pasien 01, 02 Pak, dia masih muda atau pakai obat? Ya, saya pikir ketiganya itu berpengaruh untuk proses kesembuhan. Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali melakukan pemeriksaan, dinyatakan negatif. Mereka boleh pulang dan dinyatakan sehat. Kalau hari ini yang dari ruang isolasi, yang di shelter, di isolasi mandiri, tujuh orang ODP dinyatakan sehat. Kesehatannya kondisinya hampir setiap hari dipantau oleh tim dokter yang ada di itu pula tenaga. Dan sebelum mereka dinyatakan sehat, kan dilakukan pemeriksaan terakhir. Kemarin sembilan orang, terus ditambah hari ini tujuh orang. Jadi melalui pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium, dan juga melihat tanda dan gejala klinis, maka tim dokter mengambil kesimpulan bahwa sehat dan sudah bisa meninggalkan tempat isolasi. Karena kan dua pasien ini kan sudah dinyatakan sembuh, otomatis mereka akan kembali ke lingkungan masyarakat. Untuk memastikan mereka begitu Pak, tidak ada penolakan di tengah masyarakat, bagaimana penampingan dari dinas kesehatan, maupun mungkin pihak terkait begitu Pak? Baik, penampingan bukan dari dinas kesehatan, tapi penampingan dari tim gugus. Salah satu bagian daripada tim gugus adalah bagian tata pemerintahan. Surat kesehatannya ini saya pegang, ini kami mau serahkan, mau serahkan kepada pihak distrik dan pihak RT, supaya tidak ada penolakan di masyarakat. Nah, kasih dengan aparat keamanan. Jadi tim gugus akan bekerja mendampingi supaya pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh ini tidak di-stigma. Yang sekarang kami jaga adalah bagaimana ODP, OTG ini cenderung lebih mau, ODP bisa statusnya turun ke OTG, OTG bisa dinyatakan sembuh, satu, yang kedua, kami sedang mengejar, VTM sudah ada, jadi semua kontak erat nanti akan dijadwalkan oleh pihak rumah sakit untuk diperiksa lebih awal. Sementara, kalau dalam waktu dekat, maka kami akan melakukan pemeriksaan masal. Terutama untuk 300, jadi kami sedang memesan seribu rapid test. Jadi tantangannya adalah memastikan, tantangan hari ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengetahui status ODP, OTG, ini untuk pemeriksaan lab-nya akan jauh lebih penting supaya mengetahui bagaimana sih atau bisa mengestimasi berapa besar kira-kira besaran kasus yang belum dibongkar. Karena kalau kita lihat jumlah PDP yang dirawat, kemudian jumlah ODP, OTG yang ditemukan di puskiasmas hasil tracing kontak, ini lebih banyak ODP, OTG hasil tracing kontak. Menurut saya fenomena ini bagus. Rumah sakit, rumah sakit menemukan orang pada stadium lanjut, tetapi puskiasmas dan tracing kontak juga menemukan. Secara epidemiologi kan yang bahaya adalah ketika tidak menemukan ODP, tidak menemukan OTG. Tetapi rumah sakit terus menemukan orang-orang yang datang dalam fenomena yang berat. Infeksi berat. Ini sudah sejalan. Rumah sakit menemukan sudah belasan, tetapi kami di lapangan menemukan sampai ratusan. Jadi fenomena gunung esnya tetap bisa tergambar. Nah ini akan jauh lebih bagus jika ada tes cepat atau rapid test. Supaya kita bisa memastikan yang sudah dinyatakan sembuh, tetapi yang belum dinyatakan sembuh ini bisa tes lebih awal. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah percepatan ini harus bisa diputus sampai di antara distrik Mimika Baru dan distrik Mimika Timur. Supaya kasus ini tidak sampai ke distrik-distrik di wilayah terpencil. Misalnya di wilayah pesisir maupun di wilayah gunung. Mungkin provinsi sudah naikkan jadi tanggap darurat statusnya Pak Rih. Nah setelah provinsi menaikkan tanggap darurat apa penanganan di Kabupaten Mimika bagaimana Pak Rih? Apa yang berbeda? Otomatis Mimika juga pasti naikkan statusnya atau bagaimana Pak Rih? Iya saya pikir tentu saja untuk menaikkan status kita akan melihat data bagaimana penyebaran kasus ini jadi kalau kita lihat sejak ditemukan dalam satu dalam dua minggu terakhir dilaporkan kemudian ada kasus meninggal kemudian ada hasil tes yang mulai dipercepat saya pikir di Tim Mika penyebarannya dengan tidak adanya orang dengan masih berlakunya pembatasan transportasi udara dan transportasi laut maka kami pikir belum perlu menaikkan status tanggap darurat nanti akan terlihat dalam satu minggu satu pekan ke depan kira-kira bagaimana status-status ODP ini atau status OTG kemudian apakah masih ada orang baru yang datang yang ditemukan di puskesmas puskesmas klinik-klinik maupun orang PDP berat yang ditemukan di rumah sakit berbeda dengan Jakarta kalau Jakarta misalnya sekarang mulai tanggal 10 besok mulai diberlakukan pembatasan sosial berskala besar tetapi itu kan dalam konteks Jakarta saja Jakarta tidak bisa sendiri itu nah kalau mungkin di provinsi Papua mestinya menurut kami tidak cukup kota Jaipura saja tapi ada kota Jaipura tapi ada kabupaten Jaipura ada Sarmi ada apa namanya Kerom ada empat wilayah kabupaten di sana tiga kabupaten dan satu kota mestinya duduk sama-sama karena terjadi pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain kalau di Timika menurut saya pembatasan sosial berskala besar kami sedang menyiapkan data-datanya untuk disuruhkan jika kalau misalnya sampai minggu ketiga bulan April ini itu ternyata penyebarannya sampai di wilayah wilayah pesisir atau di wilayah padalaman maka itu memang harus dilakukan tetapi kalau sampai malam ini kita lihat bahwa klaster ini masih klaster klaster paling banyak klaster lembang setelah itu semua tracing kontak erat dekat itu masih bisa kami pantau dan kemudian menunjukkan perbaikan statusnya yang tadinya PDP diturunkan menjadi ODP ODP diturunkan menjadi apa namanya OTG selain itu kita lihat juga bahwa yang ada di di distrik Mimika Timur itu sampai hari ini kan masih tetap dalam pemantauan jadi kami pikir tidak perlu terlalu tergesa-gesa untuk apa namanya untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat karena menaikkan status tanggap darurat itu itu pertama harus diperkuat oleh data epidemiologinya terutama penyebaran yang sudah meluas sampai ke distrik-distrik kalau kita lihat sampai malam ini Kuala Kencana setelah Kuala Kencana kan yang positif terus sampai hari ini kan tidak ada lagi nah nanti mungkin akan bisa dipertegas setelah ada pemeriksaan rapid test maka dari hasil itu itu baru bisa digunakan sebagai justifikasi ke Kementerian Kesehatan untuk pembatasan sosial PSBB pembatasan sosial berskala besar berarti bisa dipastikan Mimika ini sampai sekarang belum ikut status tanggap darurat ya Pak kami pikir bahwa klaster hari ini yang kami sampai malam ini kami kerjakan itu dari yang 13 dinyatakan positif 13 dinyatakan positif 2 kan dari klaster Jakarta sebagian besar adalah klaster dari Lembang nah klaster Lembang ini masih ada di sekitar distrik Mimika Baru jadi masih terkonsentrasi jadi wilayah sentinelnya adalah distrik Mimika Baru ini yang cukup ini keuntungan buat kita karena hampir sebagian besar sekian ratus dari lebih dari 300 klaster itu hanya sekitar 30 persen aja 10 persen atau sekitar 30-an orang yang ada di distrik Mimika Timur tetapi kan sudah dikeluarkan kebijakan isolasi wilayah dan kami senang bahwa masyarakat dengan keterbukannya media masyarakat di distrik Mimika Timur tahu dan akhirnya bisa menjaga jangan sampai ada penelaran baru itu hal yang bagus menurut saya dengan keterbukan atau keterbukan informasi dan peran serta dari teman-teman pers ya Pak berarti saya mau pastikan lagi apakah berarti Tim Mika sudah ikut tanggal atau masih tetap statusnya Pak sampai hari ini masih status viaga selamat menikmati selamat menikmati